Oke selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjutkan mata kuliah kita Mikroplastik dengan subtopik metode identifikasi mikroplastik secara kimia Referensi yang digunakan Sebenarnya banyak referensi lain yang saya cantumkan juga di masing-masing slide Nah sebelum ke sini mungkin pekan lalu Kita belajar tentang metode identifikasi secara visual Jadi kita melihat dari mikroskop Dan kita hitung secara manual jumlah dari spesimen terduga mikroplastik yang kita lihat Kita hitung jumlahnya, kita ukur ukurannya berapa Kita lihat jenisnya juga seperti apa Tapi dari yang kita amati tersebut Itu sebetulnya belum tentu semuanya itu mikroplastik Sebelum kita uji secara kimia Namun kalau dalam penelitian bisa saja kita mengatakan bahwa Mikroplastik ini terbukti Mikroplastik menurut metode identifikasi visual Tapi kalau menurut identifikasi secara kimia Kita harus men-state lagi Sebenarnya ini mikroplastik ini jenisnya Apa saja Nah tujuan dari identifikasi mikroplastik secara kimia ini adalah untuk mengetahui Jenis polimer dari mikroplastik yang kita amati Apakah dia polietilen, apakah polipropilen, ataukah PVC dan seterusnya Atau juga kita bisa mengetahui Misalnya morfologi permukaan Atau bahkan mungkin ada logam apa saja yang menempel di mikroplastik tersebut Nah saya disini jelaskan beberapa metode spektroskopi Metode spektroskopi dari pengamatan mikroplastik secara kimia Saya akan menjelaskan pengantarnya saja, pengenalannya saja, tidak begitu mendalam Kalian bisa pelajari lagi Kalau misalnya kalian ingin mempelajari Sampai aspek elektronnya gitu ya Sampai aspek secara kimia fisikanya Kalian bisa pelajari lebih lanjut Tapi saya disini hanya menjelaskan konsep umumnya saja Nah yang pertama ada spektroskopi vibrasi Nah ini yang sering digunakan untuk mikroplastik ini adalah FTIR atau Fourier Transform Infrared Spektroskopi Dan ada Raman Ini kedua metode ini termasuk metode spektroskopi vibrasi Dan metode ini bersifat non-destructive Jadi sampel mikroplastik kita tidak akan hancur gitu Tetap seperti sedia kalah pada awalnya Nah metode ini memiliki akurasi tinggi Dan menghasilkan spektrum berdasarkan interaksi antara cahaya dengan molekul Jadi karena molekul itu bergerak gitu ya Kemudian kita tembak gitu dengan suatu sinar Sinar laser Nah dia akan menghasilkan spektrum-spektrum sesuai dengan Jenis ikatan yang ada di polimer tersebut Nah kalau misalnya ikatannya berbeda kan berarti jenis polimernya berbeda Maka spektrum yang dihasilkan pun akan berbeda Nah kita coba bahas satu persatu Nah pertama FTIR FTIR ini menghasilkan spektrum inframerah yang dihasilkan dari perubahan momen dipol Yang ada pada polimer kita Yang ada pada ikatan yang ada pada polimer kita Nah ini skemanya Jadi misalnya ini ada sumber cahaya Kemudian ada interferometer Kemudian mengenai sampel Kemudian masuk ke detektor Nah ini detektornya Itu di Amati ya Di convert lagi Dan ditampilkan dalam bentuk seperti ini Spektrum yang ditampilkan di layar komputer Nah ini kurang lebih salah satu bentuk FTIR ya Ada yang kotak seperti ini Sebenarnya FTIR ini bukan cuma buat mikroplastik ya Buat sampel lain pun Kalau misalnya kalian TA Yang perlu tahu jenis polimernya Ya bisa juga melihat Menggunakan FTIR ini Nah FTIR ini ada berbagai jenis yang biasa digunakan untuk mikroplastik Yang pertama ada ATR Atenuated Total Reflection FTIR Ini untuk jenis mikroplastik yang tidak beraturan Maksudnya Bentuknya misalnya Apa ya Kayak pelat gitu ya Atau cukup besar juga itu sebenarnya Bisa pakai ATR Karena ATR ini dia Sample-nya ditaruh di atas kristal Nah ini ATR ya Skema ATR Ini kristal ATR Kemudian sampelnya kita taruh di atas ini Nah idealnya sebetulnya Kita taruh saja sampel mikroplastiknya gitu ya Di atas kristal dari ATR ini Tapi kalau itu terlalu kecil gitu Terlalu kecil sehingga biasanya malah Tidak terdetek gitu Bahkan bisa jadi malah bikin Apa ya Tidak safe juga gitu untuk kristalnya Nah makanya biasanya pakai Kertas filternya juga Jadi kertas filternya ikut ditaruh di sini Tapi kelemahannya Kalau pakai kertas filter Bisa jadi yang diukur itu malah Kertas filternya Jadi nanti ketika ditampilkan spektrumnya Itu spektrum dari kertas filter kita gitu Bukan si mikroplastiknya Nah ini juga masih dikembangkan gitu ya Ada yang mungkin Entah ditaruh di kaca Sepertinya tidak sih Tidak di kaca Tapi Metode ini juga masih terus berkembang Nah ada yang transmission FTIR Ini untuk sampel tebal dan buram Sebenarnya ini juga Ada dua Dua jenis ya Ada yang Sebenarnya sama ini Yang atas dan bawah Kurang lebih sama Cuma jenisnya berbeda Ini drift Spektroskopi Kalau ini yang transmission biasa Jadi si sampel mikroplastiknya itu Kita masukkan ke dalam Bubuk KBR KBR itu Kayak apa ya Ya Garam gitu ya Garam berwarna putih Tapi dia digunakan untuk Memadatkan dari si sampel kita Nah mikroplastiknya dimasukkan ke dalam Garam KBR ini Kemudian kita bentuk menjadi pelet Peletnya itu kayak padat gitu ya Terus dimasukkan ke sini baru diukur Nah ini juga punya kekurangan Jadi bisa jadi Sample mikroplastik kita itu terlalu sedikit Sehingga Ketika ditembak oleh sinar IR Ya gak keukur mikroplastiknya Yang keukur itu Malah Apanya ya Si KBRnya gitu Dan ini juga Ya tantangannya seperti itu Ini kurang lebih sama Tapi ini sumber IRnya Ada dua Bukan ada dua ya Ada Dua mirror nih disini Itu yang drift ya Nah kemudian ada Micro FTIR Ini bisa menghasilkan peta Persebaran mikroplastik Pada sampel Dengan resolusi tinggi Hingga 20 mikrometer Tanpa tahap preselection terlebih dahulu Jadi Ini contohnya ya Sebenernya saya juga pernah lihat di jurnal lain Tapi Belum saya temukan Saya lupa noranya dimana Jadi dia itu Kalau mikro FTIR bisa Kayak scanning gitu Scanning misalnya ini kertas saring kita Terus Di scan gitu Dimana saja Mikroplastik itu Kemungkinan berada Nah kalau mikro FTIR ini Ya bisa dibilang Mungkin lebih Apa ya Lebih akurat gitu ya Dan waktu yang dibutuhkan pun Dibandingkan yang ini ya Dibandingkan FTIR ini Ataupun yang ATR Yang bisa jadi malah lebih cepat Tapi Balik lagi ya Tergantung dia Bisa Apa namanya Scanningnya berapa lama Tapi setidaknya Preparasi sampelnya Tidak seribet ini Ini kan harus Kita pindahin dulu Mikroplastiknya ke KBR Yang belum tentu juga Pas kita pindahin itu Benar-benar Mikroplastik atau bukan Ini juga Seperti itu Nah ini contohnya Mikro FTIR ya Jadi dia scanning Si mikroplastiknya Terus Nanti dia dapatkan Spektrumnya Misalnya ini yang merah Nah ini yang merah nih Dapat spektrum seperti ini Yang biru ini Kalau gak salah Dari library Jadi maksudnya dari Spektrum standarnya Seperti apa Kemudian dibandingkan Ini juga Kalau ini ATR nih ya Tapi ini pakai Mikro ATR Jadi Bisa jadi Include dengan Mikroskop juga Jadi bisa langsung Bisa dilihat Seperti ini Tapi kalau yang Enggak Ya bisa jadi Cuma kayak tadi doang Jadi cuma sample Dimasukin ke sini Terus diukur Enggak ada Mikroskopnya Tapi kalau ada Mikroskopnya Bisa terlihat Di sampelnya Nah ini Dibandingkan dengan Library Ini PE Contohnya Ini PP Ini PE Juga Seperti itu Nah kalau Raman Raman sebenarnya mirip-mirip juga Dengan FTIR Dia menghasilkan spektrum fingerprint Berdasarkan kepolaran pada ikatan kimia Nah ini Skemanya Jadi dia Ditembakkan sinar juga Sinar laser ya Kemudian Nanti ada sinar yang Apa namanya Terhamburkan gitu ya Dari Sample ini Dari sampel mikroplastik kita Nah bentuknya seperti ini Jadi alatnya besar ya Dulu juga saya pernah Mau ukur waktu di ITB Kurang lebih bentuknya sama Seperti ini Jadi ada Mikroskopnya Include di sini Nanti-nanti sampel mikroplastiknya Ditaruh di sini Yang saya Ditaruhnya bersama Apa ya Ditaruh di plat Apa namanya Plat silikon terlebih dahulu Plat logam silikon Nah ditutup Nanti di running Di scan Nah nanti diamati di sini Diamati dulu sih Diamati dulu Dicari Kira-kira sampel yang Terduga mikroplastiknya mana Terus kita Tembak gitu Dengan sinar laser Di running Baru nanti kelihatan Spektrumnya seperti apa Nah ini contoh gitu ya Misalnya sampel A Kita running Dengan ramah Kita scan Kemudian dapat Spektrum seperti ini Kita bandingkan dengan Library Nah raman dapat Mengkarakterisasi mikroplastik Berukuran lebih kecil dari 20 mikrometer Tapi terbatas Jika sinyalnya lemah Hal ini dapat Diatasi dengan peningkatan Durasi pengukuran Jadi scanningnya Dilamain Interferensi Fluoresensi juga Kita atur Selain itu Proses pengukuran Raman ini Juga dapat dipengaruhi Oleh karakteristik material Seperti warna Misalnya warnanya mencolok Atau tidak Biofueling Ini misalnya Ketika misalnya Ada Material organik Yang menempel Di Sample kita Itu menganggu juga Pengukuran Dan degradasi yang terjadi Pada material Gitu Nah ini Dulu Saya waktu Mengukur Menggunakan raman Ini untuk Mengetahui Apa ya Durasi yang paling pas Gitu ya Interferensinya berapa Sinyalnya maksimal Apa ya Yang optimal berapa Panjang gelombang yang digunakan Yang mana Itu bisa seharian Jadi Buat tahu Kira-kira spektrum yang bagus Itu di Dihasilkan ketika Settingannya seperti apa Nah ini contoh Ketika misalnya ada plastik Yang ada biofilmnya Ini menutupi ya Nah dia menghasilkan spektrum Seperti ini Mengganggu spektrum Si Sample plastik kita Nah tapi harus diproses Terlebih dahulu Dihilangkan gitu ya Nah nanti dapatnya Seperti ini Jadi Butuh Apa ya Teliti Butuh kesabaran Dan mengolah datanya Juga agak-agak ribet Nah nanti baru Dibandingkan dengan Spektrum referensi Nah ada lagi Yang lebih canggih Dari raman Biasa Ini ada SRS Stimulated raman scattering Dapat mengidentifikasi Pada Membran filter Background raman Yang rendah Tanpa pemilihan terlebih dahulu Maksudnya ini pre-selection ya Tanpa Kita milih-milih dulu nih Mana yang mau kita tembak Ini juga sama nih Bisa scanning Scanning pada 6 bilangan gelombang Dan mengkarakterisasi area 1 cm persegi Selama 4,5 jam Dibandingkan Pemetaan raman biasa Yang bisa mencapai 24 jam Jadi ini Kenapa cepat Karena kalau tidak salah Ini lasernya 2 nih Dual output pulse laser Scanningnya bisa lebih cepat Dibanding raman biasa Tapi ya karena Lebih baik ya Kualitasnya Harganya bisa mahal Bisa mencapai 6-7 kali lipat Dibandingkan filter selulosa Yang biasa digunakan Gitu Nah ini kurang Tidak perlu kalian pahami sih ya Tapi kalau kalian mau cari tahu Stox Anti-stox Itu prinsip dari Pengukuran raman Nah ini contoh ya Scanning Jadi dia scanning Dari Partikel-partikel ini Kemudian di overlay Dengan warna Nanti dapat Spektrumnya Ini juga Kira-kira ini Kemudian dapat Spektrum dari partikelnya Mungkin terlihat Kayak Kayak gampang ya tuh Di scan dapat Tapi bisa jadi prosesnya pun Ya lama juga gitu Nah tapi Walaupun terlihat canggih gitu ya Dia juga punya kekurangan Kekurangannya satu Harga mahal Kita sediaan peralatan Jadi Tidak banyak yang punya Raman gitu ya Apalagi yang SRS Di Indonesia ini Raman saya Setahu saya Cuma ada Tiga Tiga Apa ya Tiga instrumen di Indonesia Kalau tidak salah Di TB Di Batan Di Lipi Dan mereka pun Ya Apa ya Belum begitu familiar gitu Tentang sampel mikroplastik ini Waktu dan effort yang diperlukan Memangkan analisis dan proses sampel Seperti saya jelaskan tadi Bisa sangat lama Orang data yang kompleks Kalau misalnya tadi Yang ada Senyawa organik Atau misalnya Material organik Yang menempel kan Jadi Jelek itu spektrumnya Perlu tenaga terlatih Itu ya Jadi perlu latihan dulu Itu cara menggunakannya Mengukuran kurang begitu baik Pada mikroplastik yang Terkontaminasi Atau terkena Paparan cuaca Weathering ini ya Sebenarnya maksudnya Jadi misalnya Sudah terdegradasi Terus Banyak material organik Jadi kurang jelas Nanti spektrumnya Pengamatan awal Secara visual Pada partikel Diperlukan untuk Mengundangi kesalahan teknis Tapi dapat menyebabkan bias Jadi ini maksudnya bias itu Kan kita pilih dulu tuh Sample yang mau kita amati Yang mana Nah bisa jadi malah Yang kita amati Itu bukan mikroplastik Tapi yang gak kita amati Itu malah mikroplastik Jadi Berkurang juga kan Jadi presentasi Presentase mikroplastik Yang kita amati Nah yang kedua Ada jadi spektroskopi Masa Kalau tadi itu Vibrasi dari Apa Gerakan molekul Gerakan ikatan molekul Ini masa Kalau masa ini Yang kita ukur Masanya Masa dari mikroplastiknya Jadi mikroplastiknya itu Kita ukur Nah ini Bersifat destruktif Kenapa? Karena kita Ya hancurkan mikroplastiknya Entah dengan dipanaskan Ya kebanyakan dipanaskan sih Dipanaskan Digabung Misalnya menjadi gas gitu Atau Menjadi cairan gitu Dilelehkan Nah ini Melakukan terjadi Dekomposisi Polimer mikroplastik Ada pyro Pyro GCMS TID GCMS LC Dan lain sebagainya Ini pyro GCMS Pyro ini maksudnya pyrolisis Metode pyrolisis gas Kromatografi Mas Spektrometri Disingkat pyro GCMS Ini gambarannya Seperti ini Ini skemanya Jadi ada Pyrolizer Ya pyrolizer Dia itu untuk memanaskan sampelnya Jadi sampelnya dipanaskan Suhunya Saya lupa Kurang lebih 300 Kalau tidak salah Pokoknya ratusan derajat Ratusan derajat Celsius Kemudian nanti Hasil yang Dipanaskan itu Gas yang terbentuk Terperangkap Dan dipisahkan pada Kolom Kromatografi ini Nah setelah dipisahkan Baru nanti diukur Masanya berapa Jadi ini Dikomposisi secara Termal Atau dipyrolisis Pada kondisi inert Dan gas yang terbentuk Terperangkap Dan dipisahkan pada Kolom kromatografi Kemudian diidentifikasi Dengan spektroskopi Masa Metode ini dapat Memberikan karakterisasi Pada satu mikroplastik Atau sampel Bulk Maksudnya sampel banyak Nanti bisa Tahu nih ada Komponennya apa aja Bukan hanya Satu-satu Ini PP Sendiri Tapi bisa Sekaligus gitu Bareng-bareng Nah sifatnya Destruktif Dan tidak menyediakan Informasi tentang Jumlah, ukuran, dan bentuk Maksudnya jumlah nih Berapa partikel sih Terus ukurannya berapa Kan gak tahu Yang kita tahu cuma Masanya berapa Total Secara total Nah ini contoh ya Ini Nah ini bahkan 700 derajat Viralisis temperaturnya Injektornya 300 derajat Celcius Jadi ini diukur dulu Baru nanti Ini dua tahap Yang berbeda sih Sebetulnya Jadi kita Ada yang diukur Dengan GC-MS Ada juga yang diukur Dengan raman Nah ini spektrumnya Kalau GC-MS Seperti ini Kayak jarum-jarum Mirip-mirip juga sih Nanti dibandingkan Dengan library juga Ini standar LDP-EP Ini sampel Yang hitam Ini dapat dari Asi sampel kita Ternyata Sama gitu ya Ini PE Seperti ini Nah yang selanjutnya Ada TED-GCMS TED-GCMS Ini Thermo Extraction And Desorption Coupled with Gas Chromatography Mass Spectroscopy Nah kalau ini Bedanya sama yang tadi Apa Beda yang tadi Adalah Ini itu Setelah dipanaskan Didegradasi thermal Dengan TGA Kemudian Diekstraksi Dengan Adsorben Fasa padat Solid Face Adsorben Jadi kalau tadi kan Langsung ke GC ya Gas Chromatography Kalau ini Diekstraksi dulu Si sampelnya Di Fasa padat Dan produk Degradasi plastiknya Kemudian baru Dianalisis Dengan GCMS Desorption thermal Dalam GCMS Jadi Ada tahap Pemisahan dulu Dengan Solid Face Adsorben Nah keuntungan Metode ini Dibandingkan Pyro GCMS Adalah penggunaan Masa sampel Yang relatif Lebih besar Dan membuat Pengukuran matriks Yang kompleks Dan heterogen Dapat dilakukan Hal ini Dapat membuat Identifikasi Dan kuantifikasi Polimer Di sampel Tanpa Preselection Terlebih dahulu Ini contohnya Ini contohnya Bisa dibandingkan Nah kemudian Ini LC LC itu Liquid Chromatography Atau Chromatography Cair Menggunakan pelarut Yang sesuai Dengan jenis Dan ukuran Polimer Jadi ini Ekstraksinya Atau pemisahannya Pakai cairan Proses pemisahan Pada chromatography Menurutkan jumlah Sample yang banyak Tentu saja Kalau misalnya sedikit Nanti Tidak keukur Yang keukur Malah Si Pelarutnya Metode ini Dapat digunakan Untuk melalui Sample dengan Masa yang tinggi Tapi bersifat Destruktif Sama ya Semua yang Spektroskopi Masa ini Destruktif Informasi yang tersedia Terbatas pada Komposisi kimia Dan ada pengukuran Spektroskopi Lainnya Ada XRF Dan SAM Kalau XRF Ini untuk Mengkarakterisasi Komposisi Unsur pada Polimer Melalui Difraksi Dan refleksi Dari radiasi Dapat juga Mendeteksi beberapa Zat aditif Atau logam Yang terabsorpsi Pada mikroplastik Jadi dia bisa Mendeteksi Logam-logam Yang terabsorpsi Pada mikroplastik Ini skemanya Bukan skema Ilustrasinya Seperti ini Ini kalau Yang besar Yang manual Tapi sekarang Ada juga yang Handheld Jadi yang bisa Dipegang Si XRF Tembak langsung Ke Sample kita Nah Kelanjutnya Ini ada SAM Kalau SAM Ini untuk Sengkatannya Scanning Electron Microscope Dengan Energi Dispersive X-ray Microanalyzer Digunakan Untuk Mengumpulkan Informasi Terkait Morfologi Dan Komposisi Kimia Dan Mikroplastik Memerlukan Pre-selection Lebih dahulu Jadi kalau ini Kayak Apa ya Foto Skala Elektron Kali ya Jadi Kita melihat Morfologi Mikroplastik Kalau secara Mikroskopik Seperti apa Bukan mikroskopik Secara Elektron Mungkinnya Sangat kecil Skalanya Terlihat Seperti ini Bentuknya Jadi bentuk Mikroplastik Secara Morfologinya Kelihatan Nah ini Contoh Misalnya Kalau mikroplastik Ada biofilmnya Itu Kelihatan Ada yang Mengganggu Seperti ini Ini Biofilmnya Yang menutupi Sampel Mikroplastik Seperti itu Dan Masih banyak lagi Sebetulnya Metode Spektroskopik Kimia Silahkan Dipelajari Kalau misalnya Ingin mengetahui Lebih dalam Dan lebih lanjut Ini ya Dari skala Mikro Misalnya Ukurannya besar Bisa melihat Dengan Mata telanjang Atau kaca pembesar Bahkan Kalau yang 5mm Tapi Makin kecil Kita perlu Alat bantu Mikroskop Biasa FTIR Aman Lebih kecil Dari 1 mikrometer Harus pakai SEM TEM Dan seterusnya Ini tidak saya jelaskan Bisa kalian cari tahu lagi Gitu Kalau ini sih Sampling method Cara sampelnya Cara samplingnya Kalau ini Effected organism Jadi Organisme Yang terpengaruh Yang bisa Apa ya Yang terpengaruh oleh Mikroplastik Dengan ukuran yang Semakin kecil Mungkin itu saja Materi hari ini Mungkin terlihat rumit Ya tidak apa-apa Ini hanya pengantar saja Pengenalan saja Semoga Memicu kita Untuk terus belajar kembali Terima kasih Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati iner